Dua negara yang dulu punya populasi muslim mayoritas, tapi kini minoritas. Sejarah mencatat sejumlah negara yang dulunya memiliki populasi muslim mayoritas, namun kini justru menjadi minoritas. Dalam riwayatnya, kesultanan Islam pernah berjaya di penjuru dunia. Pengaruhnya cepat menyebar ke berbagai belahan dunia dan mulai mendirikan pemerintahan Islam. Dari sekian banyak, beberapa negara yang dulu sempat dikuasai peradaban muslim di antaranya adalah Spanyol dan Portugal. Akan tetapi, setelah penaklukan Kristen dan Katolik, populasi muslim di negara-negara tersebut justru berubah menjadi minoritas. Berikut negara yang dulu punya populasi muslim mayoritas, namun kini menjadi minoritas. 1. Spanyol Pada sejarahnya, Spanyol pernah memiliki populasi muslim yang sangat besar dan menjadi mayoritas. Namun, usai penaklukan di sana, muslim telah kehilangan sebagian besar wilayahnya. Dikutip dari laman The Conversation, pada tanggal 2 Januari tahun 1492, Abdallah Muhammad bin Ali selaku Sultan Mor Granada terakhir, menyerahkan kotanya kepada Raja Katolik Ferdinand II dan Isabella I. Awalnya, raja itu sesumbar akan berlaku adil kepada penduduk muslim di sana. Faktanya, mereka justru ingin menghilangkan budaya dan agama Islam di Spanyol. Puncaknya, muncul peristiwa pengusiran Moriscos pada tahun 1609. Kejadian tersebut merupakan pengusiran penduduk Spanyol yang beragama muslim dari negara tersebut. 2. Portugal Sama halnya dengan Spanyol, Portugal juga memiliki sejarah kala populasi muslimnya begitu banyak. Dikutip dari laman Al-Jazira, sekitar abad ke-8, umat Islam masuk dari Afrika Utara dan menguasai beberapa milayah yang kini disebut Portugal dan Spanyol. Milayah tersebut dulunya dikenal sebagai Al-Andalus dan tergabung dalam kekaisaran Umayyah yang berkembang di bawah pemerintahan Islam. Sayangnya, kejayaan tersebut kini telah terlupakan di negara tersebut. Usai penaklukan, Raja Manuel pertama memutuskan mengusir semua orang muslim dan Yahudi dari Portugal. Setelah pengusiran, masjid dan sinagoga dihancurkan sebagian, sementara sisanya digunakan sebagai gereja. Selain itu, di sekolah-sekolah Portugal, sejarah tentang pemerintahan Islam yang pernah eksis hingga lima abad hanya dipelajari secara singkat. Sebaliknya, mereka menonjolkan kemenangan penaklukan oleh penguasa Kristen yang dibantu tentara salib. Terima kasih telah menonton!